selamat menikmati 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 keyakinan-keyakinan nenek moyang kita yang ternyata kalau kita cari dalilnya tidak-tidak kita temukan keyakinan tentang adanya harisia keyakinan adanya angka-angka sia katanya kalau wanita hamil kalau pakai anduk di lehernya nanti bayinya kebelit apa namanya tali tali pusat iya secara akal pikiran dari mana sudah tidak masuk di akal dan tidak ada dalil sama sekali maka dari itulah ikhwata islam a'azani Allah wa'ayakum islam menghancurkan kita menuntut ilmu semua dengan ilmu islam melarang kita menjadi orang-orang yang bodoh, jahil oleh karena itulah yang akal islam orang-orang musyrikin kuris disebut dengan apa istilah jahiliyah kenapa disebut jahiliyah pak karena mereka diatas kebodohan maka dari itu kita jangan ridha menjadi orang yang bodoh wajib setiap kita untuk menuntut ilmu rasulullah s.a.w. mengajarkan kita untuk menuntut ilmu rasulullah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ilmu yang dimaksud disini yaitu ilmu tentang al-quran dan hadis nabi s.a.w. di zaman ini saudaraku sekalian alat-alat transportasi demikian pula alat-alat untuk menuntut ilmu sangat mudah sekali maka di zaman ini tidak ada alasan untuk berkata saya tidak menuntut ilmu kenapa? karena Allah mudahkan segala galanya kalau di zaman dahulu orang untuk menuntut ilmu terkadang harus berjalan kaki terkadang beratah dengan naik unta dan yang lainnya mereka berjalan sampai berbulan-bulan di zaman sekarang Masya Allah diberikan oleh Allah kemudahan segala galanya oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman kullama ul-qiyafiha fawjun sa'alahum khazanatuhah alam ya'tikum nadhir setiap kali sekelompok penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka maka malaikat penjaga api neraka itu berkata bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan Mereka berkata ya telah datang kepada kami pemberi peringatan maka ya akal islam apa jawaban kita dihadapan Allah nanti pada hari kiamat di saat Allah bertanya kepada kita mengapa anda tidak menuntut ilmu Allah S.W.T sementara Allah sudah mudahkan segala galanya saudaraku sekalian di zaman sekarang tidak seperti di zaman dahulu di zaman dahulu para ulama hadis untuk mencari satu hadis saja berjalan satu bulan ya di zaman sekarang untuk mencari hadis mudah sangat mudah sekali kitab-kitab sudah dicetak bahkan di dalam di internet Masya Allah kitab-kitab hadis bahkan untuk mentakrij hadis mencari hadis sangat mudah di zaman sekarang maka dari itu kemudahan-kemudahan ini jangan anda kira tidak akan ditanya oleh Allah S.W.T ya itu semua akan ditanya oleh Allah Allah mudahkan untuk menegakkan hujah kepada hamba-hambanya supaya tidak ada orang di hari kiamat berkata ya Allah dahulu aku tidak tahu maka Allah akan bertanya kenapa kamu tidak menuntut ilmu jadi ini yang pertama jadi Islam itu sangat menghormati ilmu Islam menganjurkan pemeluknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing akhir kita berusaha ada waktu kita untuk duduk di majista alim walaupun cuma seminggu sekali usahakan sesibuk apapun kita jangan sampai tidak menuntut ilmu karena ilmu itu Masya Allah sangat bermanfaat untuk hidup kita bermanfaat untuk hati kita bermanfaat untuk pikiran kita bahkan ilmu membimbing kita ke surga ini yang pertama yang kedua kata beliau Islam menganjurkan kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran Islam menganjurkan kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran saudaraku sebetulnya mencari kebenaran itu tidak tidak sulit sebetulnya asal ada kemauan untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran Allah pasti berikan kemudahan tapi subhanallah saudaraku Allah menjadikan umat Islam berpecah belah Allah menghendaki adanya perselisian untuk apa sebagai ujian dengan adanya perselisian akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh siapa yang tidak sungguh-sungguh orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dengan adanya ujian bukan dia mundur bukan dia lemah semakin bersungguh-sungguh mencari apa al-haq kebenaran itu tapi orang yang tidak bersungguh-sungguh ia akan terombang ambing di dalam badai kebingungan dengan adanya perselisian perpecahan masing-masing membawakan hujah membawakan argumen dia bingung dia puas ini masing-masing merasa benar kenapa dia bingung jawabnya karena dia kurang keilmuannya saudaraku kalau antum lagi berjalan di suatu jalan mau pergi ke suatu tempat yang antum kita tidak tahu jalannya tahu-tahu di tengah jalan ada jalan yang persimpangan bingung nih kita belum pernah masalahnya lalu ada dua pendapat katanya kesini katanya kesitu pasti kita bingung tapi kalau kita sudah tahu ilmunya kita tidak perlu dibingung kita sudah tahu kok jalannya kemari kebingungan itu muncul karena adanya apa kejahilan maka dari itulah saudaraku sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselesihkan berikan aku hidayah kepada kebenaran dengan izinmu perselesian itu ujian untuk kita apakah kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran atau tidak jangan jangan dijadikan perselesian itu sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu jangan dijadikan adanya perselesian itu sebagai alasan untuk kita ah masa bodoh tidak justru dengan adanya perselesian kita semakin bersungguh-sungguh mencari mana diantara dua pendapat tersebut yang hak yang lebih mendekati kebenaran maka dari itulah saudaraku mencari kebenaran adalah merupakan tabiat seorang muslim seorang muslim selalu yang dia berusaha cari adalah kebenaran dan bagi seorang muslim kebenaran itu segala-galanya dia tidak mau mengganti kebenaran dengan kebatilan tidak mau bagi dia lebih baik dia malu dalam berpegang kebenaran daripada dia harus mulia tapi berpegang kepada apa? kepada kebatilan walaupun tidak mungkin orang yang berpegang kepada kebenaran itu apa? ya menjadi apa namanya dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara ku sekalian ikhwat la islam azan ya Allah wa yakum kemudian yang ketiga kata beliau tahrimul qawul alallahi bila'il islam melarang kita berkata atas Allah dengan tanpa ilmu islam melarang kita berpendapat dalam agama dengan tanpa ilmu siapapun yang ingin berbicara tentang agama tentang urusan agama islam ini wajib semuanya dengan di atas dasar yang jelas bukan hanya sebatas pendapat fulan wakum pendapat halan sementara kita tidak pernah mengetahui apa dalilnya Allah ta'ala berfihman walatakfuma laisalaka 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 bi'ilm jangan kamu ikuti apa sesuatu yang tidak ada ilmunya pada dirimu kata Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah menganggap berkata tanpa ilmu itu dosa yang paling berat para ulama menganggap berkata tanpa ilmu itu sebagai umdatul dolal sumber berbagai macam kesesatan itu ya dari berkata tanpa ilmu Allah berfihman dalam surat al-araf ayat 33 katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabku apa fahishah yang tampak maupun yang tersembunyi dan dosa dan berbuat zolim tanpa hak dan kamu mempersekutukan Allah lalu Allah menutup ayat itu dengan firmannya apa dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu padahal syirik dosa besar paling besar tidak paling besar tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu kenapa karena terjadinya kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu sumber berbagai macam kesesatan gara-gara berkata tanpa ilmu sumber berbagai macam penyimpangan gara-gara berkata tanpa ilmu maka daritulah Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan wa'antakulu alallahi ma'la ta'lamun yaitu kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya saudaraku sekalian ikhwata islam azani allahu nyakuk kewajiban kita untuk senantiasa memeriksa setiap ibadah kita setiap yang kita amalkan dalam agama ini apakah kita benar-benar diatas keilmuan atau kita hanya sebatas ikut-ikutan saja jangan sampai kita hanya sebatas puas dengan ikut-ikutan tanpa mengetahui hujahnya dalilnya dari mana kadang ya banyak kaum muslimin itu lebih puas dengan taklit apa itu taklit ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya apa ini bukan sikap yang bagus kita dianjurkan dalam setiap permasalahan agama kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari dalilnya dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW karena agama kita sekali lagi berdasarkan wahyu bukan berdasarkan ro'yu ro'yu itu pendapat ya yang keempat kata beliau al-i'timad al-hujjati wal-burhan islam menganjurkan kita untuk selalu bersandar dengan hujah dan keterangan artinya islam menganjurkan kita segala sesuatu dengan dalil jelas halallah mana dalil dari Al-Quran mana dalil dari hadis Nabi SAW kalau ada orang bawah hadis kita tanya lagi hadisnya suha apa enggak karena di zaman sekarang yang namanya hadis orang share aja sebarin saja ternyata hadisnya tidak sahih ikhwata islam a'azani Allah wa'ayakum rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda man kathaba alayya muta'amidhan faliyatabawwa maka'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka maka islam ya akhal islam ya menganjurkan kita untuk selalu berhujah dengan ilmu dalil yang jelas Allah ta'ala berfirman kulhatu burhanakum inkuntum sadiqin katakan kemarikan burhan kalian bukti kalian jika kalian memang orang-orang yang benar siapapun yang menyatakan dirinya saya di atas kebenaran dia wajib membawakan bukti-buktinya dalil-dalilnya saya yakin pak tidak ada di dunia ini orang yang berkata saya merasa paling sesat sendiri ada tidak merasa paling benar atau merasa di atas kebenaran itu semua orang pasti akan merasa fir'aun saja jangan jauh-jauh fir'aun merasa dirinya di atas kebenaran Allah berfirman kawala fir'aun ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rasyad berkata fir'aun aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran fir'aun menganggap dia di atas apa kebenaran tapi tidak setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya di atas kebenaran pasti benar siapapun dia yang mengklaim di atas kebenaran dia wajib membawakan hujah-hujahnya dalil-dalilnya argumennya argumennya untuk kita lihat apakah argumennya hujahnya dalilnya kuat atau tidak berapa banyak orang ketika dia mengemukakan argumennya ketika dia mengemukakan dalilnya ternyata dalilnya lemah lebih lemah daripada sarang laba-laba saudaraku sekalian ikhwatal islam azani allahu ayakum maka subhanallah kita bersyukur pak kita memiliki agama yang benar-benar ilmiah pak semuanya bisa dibuktikan secara dalil bahkan tidak bertabrakan dengan akal yang sehat maka ikhwatal islam di dalam masalah urusan dunia saja setiap orang yang berbicara tentang urusan dunia dia harus mengemukakan argumennya dalilnya siapapun dia apalagi masalah agama kemudian berikutnya adalah kata beliau itu perintah untuk memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Quran untuk mentadaburi Al-Quran Allah memahamin apa tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Allah turunkan Al-Quran ini Pak bukan hanya sebatas untuk diperlombakan tentang indahnya suara Allah turunkan Al-Quran itu bukan hiasan dinding Allah turunkan Al-Quran itu kata Allah agar memberikan peringatan kepada orang yang hidup Allah turunkan Al-Quran sebagai apa Pak sebagai hujah dan bimbingan untuk kehidupan manusia maka kewajiban kita Pak dan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran mempelajari Al-Quran Allah berfirman walaqad yassarnal Al-Quran al-zikr fahal mimuddakir sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari untuk diingat adakah orang yang mau mengingatnya adakah orang yang mempelajarinya Allah memerintahkan kita Rasulullah pun juga menganjurkan umatnya untuk belajar hadis Rasulullah bersabda nabdar Allah mru'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku lalu ia memahaminya lalu ia menghafalnya lalu ia menyampaikannya tuh liat maka ya akhal islam sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari dan sudah kita hafal tentu setiap kita untuk intropeksi diri akhal islam kita berlomba-lomba untuk senantiasa mempelajari dan mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana tata cara memahami Al-Quran dan hadis semua kita sudah tahu pak bahwa dasar islam itu Al-Quran dan hadis dan para ulama menyebutkan bahwa dalil itu pertama Al-Quran yang kedua apa hadis hadis yang seperti apa hadis yang sahih ingat yang ketiga apa ijma' apa itu ijma' kesepakatan para ulama yang keempat apa kias kapan kias boleh dipakai ketika sudah tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis atau ijma' maka pada waktu itu kita kiaskan yang keempat kata Imam Syafi'i yaitu qawlus sahabah pendapat para sahabat karena mereka generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasul mereka generasi yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul sebagai sebaik baiknya generasi berarti pemahaman mereka yang terbaik jadi ini dalil nih dalil itu Al-Quran hadis ijma' kias pendapat sahabat pendapat ulama apakah hujah atau dalil pendapat ulama dalil hujah kalau sesuai dengan Al-Quran hadis ijma' atau kias atau kaulus sahabah adapun kalau pendapat ulama ini bertabrakan dengan Al-Quran atau hadis atau ijma' atau kaulus sahabah atau kias maka ini bukan dalil sama sekali ya lalu bagaimana saudaraku sekalian di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. kaedah yang pertama yang harus kita pahami wajib kita menafsirkan dalil dengan melihat kepada dalil lain yang lebih terperinci artinya jangan kita melihat satu dalil tanpa melihat dalil yang yang lain kenapa karena dalil itu harus dikumpulkan pak makanya kata para ulama apa al-hadis al-bab suatu hadis kalau belum dikumpulkan jalan-jalannya maka belum diketahui maknanya yang benar terkadang ada orang dapat satu hadis tapi karena dia tidak mencari hadis-hadis yang lainnya salah dia dalam memahami ya ikhwata islam azan ya Allah wa yakum atau dia hanya mencari hadis yang sesuai dengan keinginannya saja kalau dia mendapatkan satu hadis yang sesuai dengan keinginannya sudah itu yang dipegang kuat-kuat tidak mau mencari hadis yang lainnya kalaupun ada hadis yang tidak sesuai dengan keinginan ditolak mentah-mentah sama dia ini bukan cara-cara yang benar lihat orang Khawarij orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir murtad agama islam berdalil pakai dalil ala ya pakai dalil ya apa kata mereka wa ma'lam yahkum bima anzalallah fa'ulai kahumul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia apa kafir sedangkan orang yang berbuat dosa besar pelaku pelaku zina pemakan riba dia sudah berhukum dan hukum selain Allah sedangkan orang yang berhukum dan hukum selain Allah apa kafir maka mereka mengatakan apa pelaku dosa besar kafir mereka berdalil juga dengan hadis la yajni zani hina yajni wahua mu'min tidaklah orang yang berzina di saat ia sedang berzina disebut mu'min kata mereka apa kalau tidak disebut mu'min maka dia apa kafir kebalikan Khawarij siapa murji'ah orang murji'ah mengatakan apa iman itu cukup dengan keyakinan di hati sebagian murji'ah mengatakan apa iman itu cukup ucapan dengan lisan adapun amal tidak termasuk iman sehingga orang murji'ah punya keyakinan bahwasannya maksiat itu tidak mempengaruhi iman sama sekali jadi cukup anda punya keyakinan anda mau berzina anda mau mencuri iman anda tetap sempurna ini keyakinan orang murji'ah dalilnya mereka berdalil juga apa mengambil sebagian dalil tapi tidak mengambil dalil yang lain apa kata mereka karena nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda siapa yang mengucapkan pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri itu lihat berarti orang yang berzina yang mencuri tidak mempengaruhi imannya sama sekali dia pasti masuk surga akhirnya apa yang terjadi jatuhlah mereka kepada keyakinan yang sesat bahwa iman itu tidak termasuk apa amal sehingga akhirnya apa menurut mereka orang yang tidak pernah berbuat maksiat dengan orang yang suka berbuat maksiat imannya sama sama menurut mereka kota islam saudara saudaraku sekalian jelas ini batil sedangkan alusunawal jamaah tengah-tengah antara khwarij dan murji'ah mereka mengkompromikan semua dalil mereka mengatakan ketika membawakan hadisnya orang-orang khwarij itu tidaklah berzina orang yang berzina disebut mu'min atau ahlu sunnah apa maksudnya mu'min yang sempurna artinya tidak hilang keimanan sama sekali tapi ia telah kehilangan kesempurnaan iman ada pun hadis dalil orang murji'ah yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri maksudnya dia belum dikafirkan dia masih disebut seorang muslim dimana kalau ia wafat di atas tauhid tetap dia mendapatkan jaminan masuk surga walaupun dia harus diadab dulu dalam api neraka maka ahlu sunnah wal jamaah berpendapat pelaku dosa besar tidak murtad tidak kafir kecuali kalau dia punya keyakinan bahwa itu halal dan mengatakan bahwa Allah menghalalkannya dia dia mengatakan zina halal gak apa-apa riba halal gak apa-apa maka orang seperti ini dengan ijma' para ulama dia murtad dari agama islam maka dari itulah saudaraku sekalian ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dalil itu dengan cara mengkompromikan dan mengumpulkan semua dalil tidak mengambil satu dalil buang dalil yang lain ya sistem mengambil sebagian dalil buang dalil yang lain itu sistem orang yahudi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang yahudi apa apakah kalian mengimani sebagian alkitab dan kafir kalian kafir kepada kitab yang lain apa sebagian yang lainnya tidak dibenarkan saudaraku sekarang maka kalau kita mendapatkan suatu hadis coba kita lihat pertama adakah dalil lain yang menjelaskan yang kedua bagaimana para ulama menjelaskan berapa banyak di zaman sekarang akhir orang yang jatuh kepada kesalahan dalam memahami dalil karena ini contoh misalnya ada kelompok yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau bayat kepada imamnya kafir murtad dari agama islam bangkai jahiliyah berdalil mereka berdalil dengan hadis nabi sallallahu anehi wassalam siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbayat maka matinya bangkai jahiliyah kata mereka apa kamu kalau tidak bayat kepada imam saya kamu mati bangkai jahiliyah di jelang siada dan banyak itu jenis seperti di Indonesia dan mereka imamnya beda-beda yang ini bikin imam yang ini bikin imam masing-masing bayat dan masing-masing berhujah bahwa orang yang tidak mau bayat kepada imamnya matinya bangkai jahiliyah dalilnya sama itu tapi mereka tidak melihat dalil yang lain diantaranya hadis apabila dua khalifah dibayat bunuh salah satunya ini mana dulu yang harus dibunuh mereka tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hakikat imam yang berhak dibayat seperti apa ini bahaya saudaraku kalau orang bawa dalil tanpa melihat kepada apa dalil yang lainnya sangat berbahaya sekali ada orang berdalil dengan ayat hadis zurul kubur berziarah kuburlah tapi tidak melihat hadis la'anallahu zawaratil kubur semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur maka ayat hadis ini menjelaskan menjelaskan bahwa untuk wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur jadi ini metode yang pertama untuk memahami suatu dalil hendaklah kita melihat dalil yang apa sih manfaatnya pak ketika kita melihat dalil yang lain dan mengumpulkan seluruh dalil dalam satu bab yang sama manfaatnya banyak pertama manfaatnya yang pertama kita tahu kita bisa tahu ini hukumnya sudah dihapus apa belum terkadang setelah kita kumpulkan dalil baru ketahuan oh ternyata hukumnya sudah dihapus contoh misalnya hadis dat muslim buah nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan ya utusan dari bani abdul kais dimana mereka minta diajarkan oleh rasulullah sallallahu maka rasulullah memerintah melarang mereka dari empat mereka dilarang dari empat bejana hantam muqayyar muzaffat dan naqir kata imam nawawi dalam cara muslim hadis ini sudah dimansuh larangan dari empat bejana ini sudah dimansuh dalam hadis lainnya nah kalau kita tidak tahu kan kita kira ini tidak boleh untuk selama-lamanya tapi ternyata sudah ada dalil yang sudah memansuhnya ini faedah yang pertama dengan cara kita mengumpulkan seluruh dalil kita bisa tahu ini apa sudah mansuh atau belum yang kedua dengan cara kita mengumpulkan seluruh dalil kita bisa tahu hadis ini ada tidak yang mengkhususkannya terkadang suatu hadis sifatnya umum tapi setelah kita kumpulkan oh ada pengecualian-pengecualiannya ada kekhususan-kekhususannya ya contoh misalnya masalah wasiat mayat ya yang berwasiat itu adalah seseorang yang berwasiat yang berwasiat itu baru dijalankan setelah kematiannya kalau ada seorang berkata nanti kalau emak meninggal dunia nanti kalau bapak meninggal dunia tanah yang disana buat anak yang pertama nah bapak sekalian ternyata ada hadis yang mengatakan apa la wasiat li waris tidak sah wasiat untuk ahli waris ya kalau wasiat itu berupa harta maka ternyata ada dalil yang mengatakan tidak boleh seseorang berwasiat untuk ahli waris maka wasiat untuk ahli waris tidak sah kalau ada orang tua berkata saya wasiatkan rumah ini buat anak yang terakhir si bungsu maka wasiat ini tidak sah kenapa karena rasulah maksud maksud tidak ada wasiat untuk ahli waris jadi wasiat hanya berlaku untuk siapa selain ahli waris ahli waris mendapatkan warisan dari harta maka kalau misalnya ada orang punya anak angkat anak angkat berhak dapat warisan tidak tidak tapi kalau si si ayah angkatnya itu memberikan wasiat saya wasiatkan agar anak angkat ini dapat sekitar berapa seperempat harta misalnya sekian boleh tidak pak boleh sah ya wasiat seperti itu nah di zaman sekarang terkadang karena ketidakfahaman dikira semua wasiat boleh akhirnya si orang tuanya berwasiat wasiat saya adalah sawah yang disana buat anak pertama ini jelas wasiat yang tidak sah nah dengan dikumpulkan dalil itu pak jadi ketahuan ini dalil ini ada yang ada pengecualian atau tidak terkadang dalil itu umum terkadang dalil itu mutlak tapi ternyata ada dalil lain yang apa mengkhususkan ada dalil lain yang mengecualikan ikhwata islam azan ya Allah nah ini ya kita menjawab azan dulu apa namanya mengumpulkan dalil itu banyak sekali saudaraku sekalian ya diantara faedahnya juga apa dengan mengumpulkan seluruh dalil dalam satu bab dapat diketahui adanya lafad-lafad yang sahih dan lafad yang tidak sahih lafad yang syad atau tidak makanya ini penting sekali ya makanya al-imam ibn al-azir menulis sebuah buku yang sangat bagus sekali yang berjudul jami'ul usul jami'ul usul itu kitab dimana beliau mengumpulkan dalam satu bab hadis-hadis yang berhubungan semua hadis yang berhubungan dengan bab tersebut misal semua hadis yang berhubungan dengan takbiratul ihram misalnya dikumpulkan dalam satu bab semua hadis yang berhubungan dengan masalah ruku misalnya dikumpulkan dalam satu bab dan itu Masya Allah buku seperti ini sangat penting untuk kita apa yang miliki Tuhan sayang bukunya belum diterjemahin kudu bisa bahas Arab dulu masalahnya nah ini 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 cara yang pertama jadi cara yang pertama dalam memahami dalil adalah mengumpulkan semua dalil dalam satu bab cara yang kedua dalam memahami dalil itu merujuk pemahaman para ulama dari kalangan sahabat tabiin 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 dari generasi salaf salih jika dari generasi salaf tidak ada maka baru kemudian para ulama setelahnya kenapa saya katakan generasi salaf dulu pak salaf itu siapa sih sahabat tabiin tabiin kenapa karena tiga generasi ini Rasulullah nyatakan sebagai sebaik-baiknya generasi Rasulullah mereka mereka lebih faham tentang agama dan mereka sudah mendapatkan persaksian langsung dari Rasulullah sebagai sebaik-baiknya generasi makanya Rasulullah salaf sabda dalam sunannya ikhwat islam kenapa kita mesti melihat kepada pemahaman para ulama terutama generasi salaf salaf karena para ulama orang yang paling tahu tentang dalil tentang Al-Quran tentang hadis Nabi s.a.w. sedangkan kita kita bukan ulama kalau kita memahami dalil tanpa melihat bagaimana pendapat para ulama bahaya saudaraku sekali terkadang ada orang berkata ah saya tidak butuh ulama cukup saya lihat hadis dalil selesai kita katakan maaf untuk memahami suatu dalil itu butuh kepada ilmu alat Al-Quran bahasa apa? bahasa sunda hadis bahasa apa? berarti siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan hadis pertama dia harus belajar bahasa Arab bahasa Arab apa? bahasa Arab Al-Quran dan hadis itu bukan bahasa Arab rendahan itu bahasa Arab yang paling fasih maka kita butuh belajar ilmu balagohnya ilmu ma'andi dan bayannya ya Al-Quran para ulama sudah menyebutkan ilmu alatnya ya disebut dengan ulumul Quran hadis hadis juga ada ilmu alatnya yang disebut dengan ilmu mustola hadis bagaimana kita ingin memahami Al-Quran dan hadis sementara ilmu alatnya kita belum ketahui diantara ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis apa ilmu usul fikih dengan usul fikih kita bisa mengetahui ini bentuknya apa bentuknya umum apa bagaimana bagaimana kita mengkompromikan suatu dalil yang saling bertabrakan makanya di dalam ilmu usul fikih ada bab namanya babu tarjir dimana disebutkan dalam ilmu usul fikih itu ada lebih 50 cara dalam mentarjir kalau ternyata ada dalil yang saling bertabrakan atau ada pendapat ulama saling bertabrakan bagaimana cara mentarjirnya ada dalam ilmu usul fikih bagaimana kita akan memahami Al-Quran dan hadis sementara kita tidak menguasai ilmu alatnya makanya para ulama mengatakan apa orang yang tidak menguasai ilmu alat jangan sekali kali dia memahami Quran dan hadis dengan pendapat dan rakyunya sendiri kita kembalikan kepada ahlinya siapa ahlinya para ulama para ulama mana yang paling terjamin salafus salih itu yang paling utama kalau dari para salafus salih tidak ada ulama setelahnya saudara-saudaraku sekalian ikhwat la islam azan ya Allah waknya namun ahlu sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan pak ulama itu hanya sebatas wasilah bukan tujuan tujuan kita adalah memahami Al-Quran dan hadis ulama itu adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis salah kalau menjadikan ulama sebagai tujuan sebab kalau sudah ulama jadikan tujuan dia akan menjadikan pendapat ulama bagaikan dalil badakan perkataan rasul salawatullahi alaihi wassalamu ini tidak benar tapi ketika kita jadikan pendapat ulama sebagai wasilah ya maka kita akan melihat mana pendapat yang hak itu yang kita ikuti mana yang pendapat yang tidak sesuai dengan dalil itu kita tidak ikuti bukan berarti kita tidak menghormati para ulama ya karena wasiat para ulama semuanya juga begitu Imam Shafi'i mewasiatkan kita untuk senantiasa mendahulukan dalil Imam Shafi'i berkata apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah yang kalian pegang adalah pendapat Rasulullah salallahu alaihi wassalam ini cara yang kedua apa yang harus kita perhatikan bahwa di dalam memahami dalil rujuklah kepada para ahlinya dan kita tidak mungkin memahami itu kecuali dengan cara apa yang merujuk kitab-kitab para ulama kemudian yang ketiga akhir dan yang terakhir sebagai penutup sebelum kita buka tanya jawab itu pentingnya kita menuntut ilmu dengan cara talaki apa itu talaki yaitu mengambil dari guru bukan sebatas atau tidak jangan sampai kita menuntut ilmu itu sistemnya atau tidak mas mas itu yang di belakang bangunin jangan tidur antum jangan tidur maju maju kok penuntut ilmu seperti itu gak boleh ya akhwan islam apa tadi saya sampai talaki kita menuntut ilmu itu harus talaki jangan mengandalkan baca buku tanpa duduk di majelis tapi yang harus kita perhatikan dalam mencari guru itu gak boleh sembarangan mas wasiat-wasiat para ulama selah berdahulu banyak sekali ibn Umar berkata kata beliau dinaka dinaka innama huwadamuka walahmuka agamamu agamamu sesungguhnya ia adalah darah dan dagingmu khud anilladzina istakamu ambil dari orang yang istiqamah yang lurus walata' khud anilladzina malu jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang ucapan ibn Umar ini sepadan dengan hadis nabi sallallahu yang diklautkan oleh imam ibn Mubarak dalam kitab az-zuhad dimana rasulullah bersabda inna min asyratis sa'a'an yultamah sal ilmu indal asawgir diantara tanda hari kiamat ilmu diambil dari siapa al-asawgir siapa al-asawgir ibn Mubarak ketika menafsirkan hadis ini berkata al-asawgir adalah ahli bid'ah orang-orang yang menyimpang sebagian ulama menafsirkan hadis ini al-asawgir adalah orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya maka dua jenis orang ini jangan diambil ilmunya apa yang pertama orang yang pemikirannya menyimpang yang kedua orang yang ilmunya apa dangkal di zaman sekarang banyak orang yang memposisikan diri sebagai ustaz bahasa rapaja gak bisa banyak gak banyak dia juga gak pernah belajar ilmu usul fikir belajar ilmu ilmu alat tapi dia sudah mengajar kemana-mana la hawla wa la quwata illa billah iya maka yang seperti ini pak sebetulnya tidak berhak untuk diambil ilmunya kenapa karena orang yang belajar belum belajar ilmu alat belum paham bagaimana dia akan memahami al-quran dan hadis dengan benar tugasnya ustaz itu apa sih tugasnya ustaz itu bikin orang ketawa atau tugasnya ustaz itu hanya sebatas ceramah saja bikin orang seneng sebagai entertainment dan hiburan bukan tugas ustaz yang paling utama adalah memahamkan manusia tentang al-quran dan hadis sementara dia belum belajar ilmu alat bagaimana dia akan pahamkan orang tentang al-quran dan hadis secara benar makanya ya akan islam antum ketika menuntut ilmu jangan hanya sebatas melihat wah ini retorikanya bagus ya atau gak retorika cara ngomongnya mantep ya wah ini motivator banget ya kalau ceramah mengena banget hati saya bukan itu Pak patokan dalam menuntut ilmu kepada seorang ustaz di zaman imam ahmad dulu ada seorang penceramah terkenal di zamannya dia kalau ceramah nangis semuanya namanya hussein al-qarabisi hussein al-qarabisi ini ya motivator banget orator kalau bicara itu luar biasa sampai suatu ketika ya imam ahmad bin hambal penasaran ya tentang orang ini bagaimana maka imam ahmad sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan ceramahnya nangis imam ahmad yang sengaja apa kata imam ahmad masyaallah ceramahnya sangat menyentuh hati tapi jangan ambil dari dia kenapa karena ternyata hussein al-qarabisi jatuh dari dalam beberapa kebidahan diantaranya dia mengatakan lafz di bilquran makhluk dan beberapa yang lainnya yang diingkari oleh para ulama di zamannya tapi hussein al-qarabisi ini retorikanya mantap sekali tapi para ulama melarang mengambil ilmu dari dia hati-hati Hasan bin Saleh al-Hay dia ini hafalannya luar biasa sekali sampai-sampai dikatakan bahwa saking hebatnya hafalan hadisnya dan pengetahuan hadisnya dia disejajarkan dengan sufian al-thawri tapi dia punya pendapat boleh memberontak kepada pemimpin yang sah maka seluruh ulama di zamannya mentahdir dia tidak boleh ambil dari dia bahaya padahal ilmunya top sudah hafalannya top sudah lihat saudara-saudaraku sekalian kalau kita melihat kepada perbuatan ulama salaf terdahulu kenapa mereka lakukan itu karena semuanya dalam rangka menyelamatkan umat dari apa penyimpangan kesesatan makanya hati-hati deh kita mencari guru itu harus hati-hati hendaknya guru yang kita ambil itu yang memenuhi tiga kriteria kriteria yang pertama ahlinya dalam bidangnya dia memang punya kemampuan dan keahlian kriteria yang kedua lurus akidah dan manhadnya bukan orang-orang yang menyimpang kriteria yang ketiga ini keutamaan saja bukan sebuah keharusan yaitu yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan saudara-saudaraku sekalian ikhwata islam azaniya Allah Muhammad bin Syirin seorang tabi'in berkata begini inna hazal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinaku sesungguhnya agama ini adalah sesungguhnya ilmu itu itu adalah agama kamu maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu kalau ada orang berkata begini ah saya nuntut ilmu dari siapa saja karena ada seasar yang mengatakan undur ma'kola waletandur man'kola lihat apa yang diucapkan jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan saya katakan perkataan ini benar tapi itu pada bab bukan menuntut ilmu tapi menerima nasihat kalau dalam menuntut ilmu menuntut ilmu itu artinya kita bersimpu kepada seseorang untuk mengambil ilmu-ilmunya maka harus orang yang betul-betul ahli lurus akidah dan manhadnya adapun kalau ada orang yang nasihatin kita walaupun dia garong dan isinya benar ya terima enggak masalah kalau ada maling ngomong ke antum jangan mencuri ya jangan kayak saya terima enggak terima tapi apakah berarti kita menuntut ilmu ke dia ya tidak pernah dengar enggak kisah tentang Abu Hurero yang diperintahkan Rasulullah untuk menjaga makanan zakat yang kemudian malam harinya datang maling ditangkap sama Abu Hurero lalu maling itu minta dikasihani dilepaskan lalu Rasulullah pagi harinya menegur Abu Hurero kenapa kamu lepaskan kata Abu Hurero aku merasa kasihan kepada dia Rasulullah malam yang kedua datang lagi pencuri itu minta dikasihani dilepaskan lagi di pagi harinya Rasulullah kembali menegur Abu Hurero di malam ketiga akhirnya Abu Hurero menangkap tidak akan dilepaskan rupanya orang ini berkata apa hai Abu Hurero maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaannya apabila kamu baca sebelum tidur kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari kata Abu Hurero apa itu baca ayat kursi sebelum tidur kamu akan terlindung dari setan sampai subuh dilepaskan sama Abu Hurero di pagi harinya Abu Hurero melapor ke Rasulullah Abu Hurero tidak amalkan dulu sampai bertanya ke siapa ke Rasulullah apa kata Rasulullah sadako kawahu wakadub kali ini dia benar walaupun tukang dusta tahukah kamu hai Abu Hurero siapa tiga orang yang tiga malam betul-betul datang itu siapa ya Rasulullah itu setan tapi setan ngajarin tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurero Abu Hurero fadol belajar sama setan beda ya akhi jangan disamakan antara bab menerima nasihat dengan bab menuntut ilmu kalau menerima nasihat siapapun yang menasihati anda menyampaikan kebenaran terima gak masalah jika memang anda tahu itu hak benar tapi untuk menuntut ilmu tidak bisa harus kepada ahlinya yang betul-betul lurus akidah dan manhadnya ini dia imam Bukhari berkata aku berguru kepada 1080 guru semuanya dan semuanya punya keyakinan iman itu perkataan dan perbuatan berkurang dan bertambah dan berkurang artinya semuanya ahlu sunnah ikhwata islam saudara-saudaraku sekalian jadi kita menuntut ilmu itu harus talaktif dan kalau bisa kita menuntut ilmu itu kajian yang betul-betul menguatkan fondasi ilmu dan itu tidak mungkin kecuali dengan mengikuti gaya ulama selah terdahulu apa itu mengkaji dari ilmu-ilmu dasar dulu iya caranya bagaimana kaji kitab jangan sampai antum lebih semangat menghadiri tablik akbar daripada kajian rutin salah kalau terkadang kita lihat kalau tablik akbar wah rame banget pas kajian rutin jempling dikit yang datang justru kajian rutin mengkaji kitab itu lebih membentuk ilmu kita lebih membangun dasar kaji dari kitab yang apa namanya dasar-dasar dulu membelajar hadis dari Arba'in Awawiyah dulu membelajar ilmu ilmu-ilmu hadis ilmu mustolah dari kitab yang dasar dulu seperti misalnya kitab Baikuniyah naik lagi kepada Nuzhatun Nador naik lagi kepada kitab yang lebih tinggi membelajar ilmu bahasa Arab jangan langsung ke Alfiyah terlalu berat mulai dari Jurumiyah dulu naik dari Jurumiyah naik lagi naik lagi baru sampai kepada nah seperti itu cara menuntut ilmu yang benar kalau di zaman dahulu Pak sangat ditekankan masalah menghafal jadi setiap kitab yang dipelajari wajib dihafal zaman dulu begitu kalau zaman sekarang tidak ada penekanan seperti itu yang penting paham selesai Alhamdulillah kalau di zaman dulu enggak bukan cuma paham tapi juga harus apa hafal imam Malik syarat orang yang boleh duduk di majlis taklimnya syaratnya apa coba wajib hafal muabto dulu siapa yang enggak hafal muabto enggak boleh duduk di majlisnya yang kedua syaratnya sudah balik anak kecil ditolak imam Syafi'i sudah hafal muabto pas beliau minta izin mau duduk enggak boleh imam Malik karena imam Syafi'i masih kecil akhirnya imam Syafi'i datang ke gubernur kota Madinah minta rekomendasi akhirnya imam Malik memanggil imam Syafi'i coba kamu baca muabto dibaca sama imam Syafi'i maka imam Malik terkagum kagum dengan kefasihan imam Syafi'i akhirnya imam Malik mengizinkan imam Syafi'i untuk duduk di majlisnya itu lihat di akhul Islam makanya di zaman sekarang sekarang di zaman sekarang ini Masya'Allah ya banyak diantara kita yang malas menghafal ilmu malas menghafal apa namanya dalil dan yang lainnya padahal itu merupakan tata cara pembelajaran para ulama selaf terdahulu kalau bisa antum menghafal harba'i nawawiyah misalnya 40 hadis atau menghafal matan usuluh syarafa matan ini matan itu kalau bisa tapi kalau gak bisa ya gimana lagi dihafal pakai HP aja lah ikhota Islam ma'azani Allah wa'ya'kub tapi saya kira cukup sampai disini kita buka tanya-jawab silahkan ada yang mau tanya gak ada yang nanya nih udah pada ngantuk kayaknya nih oke kalau dalam memilih guru itu kan salah satunya adalah pertama ahli dalam bidangnya berusakidah bisa menjadi contoh tapi kan untuk mengetahui orang yang ahli dalam bidangnya itu juga buat orang awam kan gak mudah gak mudah caranya gimana saat dia diat-diatnya gitu kalau sekarang Anda mau tanya kalau antum pengen tahu si Fulan itu ahli menjahit bagaimana caranya itu tolong bangunin itu gak tidur kan enggak Alhamdulillah kalau antum pengen tahu si Fulan ini ahli dalam mencukur caranya gimana siapa yang antum tanya apakah antum tanya sembarangan orang atau juga atau sama-sama ahli cukang cukur yang paham ya pasti kalau antum pengen tahu dia itu ahli di dalam dunia kedokteran siapa yang antum tanya ahli dokteran juga ahli dokter juga oke sekarang kalau antum pengen tahu si Fulan ahli hadis apa bukan tanya siapa yang paham hadis juga karena ukuran orang awam itu tidak bisa jadikan standar antum melihat ada orang bawakan hadis dengan nomornya dan yang lainnya ahli hadis belum sebatas hafal hadis itu belum dianggap ahli hadis sampai betul-betul dia menguasai ilmu-ilmu disiplin ilmu hadis semuanya dan bagaimana tata cara fikir hadis dan memahaminya iya bagaimana antum pengen tahu itu dia usul ulama apa ahli fikir ya kepada orang yang paham fikir lah masa tanyanya ke babe eh tapi beli ube juga ya ustad ustad babe saudaraku sekalian ya jadi jawabannya sudah jelas kalau antum pengen tahu si fulan sudah masya Allah cukup diambil ilmunya atau tidak tanya lagi kepada yang sejenis jangan tanyanya kepada sama-sama orang awamnya gitu masa antum tanya kepada sama penuntut ilmu sementara ya dia belum paham dan bukan orang yang paham dalam ilmu tersebut tidak mungkin jadi kalau pengen tahu bahwa si fulan itu ahli atau bukan tanya kepada yang sejenis kalau antum pengen tahu ya tentang apakah dia seorang ahli bangunan atau tidak tanya kepada tukang bangunan juga yang paham bangunan demikian paham alhamdulillah masih ada yang mau tanya top assalamualaikum ada dua pertanyaan pertama adalah siapa sih yang disebut kelabu ilmi itu apakah memang semua orang bisa disebut kelabu ilmi karena kalau di pemahaman anak ini sekarang kelabu ilmi itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama untuk menyampaikan apa namanya ke untuk berdarwa apakah itu benar atau tidak kedua bagaimana caranya mungkin kita sudah dapatkan seorang guru yang kreativiannya tadi kadang-kadang kita terperangkap ke dalam taklit jadi guru berdebi-debi terhadap guru itu nah itu bagaimana terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum siapakah tolibul ilmi tolibul ilmi artinya setiap orang yang mencari il dan tentunya kesungguhan dalam mencari ilmu bertingkat-tingkat ini motor gede ya siapakah tolibul ilmi tolibul ilmi itu setiap mencari ilmu namun kesungguhan dalam mencari ilmu itu bertingkat-tingkat ada pun orang yang cuma sekali-kali duduk di majelis ilmu bukan tolibul ilmi itu orang iseng pengen duduk doang iya tolibul ilmi itu dia memang betul-betul memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu yang berusaha untuk sekuat tenaga mencari ilmu tapi sudah saya sebutkan tadi kesungguhan dalam menuntut ilmu berbeda-beda ada yang males-malesan ada yang bersungguh-sungguh dan demikian kecerdasan dan pemahaman mereka pun juga berbeda beda ya maka dari itu siapa disebut penuntut lo ya setiap orang yang menuntut yang betul apa dia memang pencari ilmu dan memposisikan diri untuk mencari ilmu yang kedua pertanyaan tadi bagaimana kalau kita sudah terpenuhi tiga syarat tapi kita sebagai murid bersikap taklit taklit itu pak tidak mutlak hal haram hukum taklit itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga yang pertama taklit yang haram yang kedua taklit yang wajib yang ketiga taklit yang mubah yang boleh taklit yang haram apa itu ketika telah datang kepada kita keterangan dan dalil maka kita tidak boleh taklit kepada seseorang dan meninggalkan dalil iya kewajiban kita mengikuti dalil dan mengikuti pendapat orang imam syafi'i berkata ajma'al ulama para ulama seluruhnya bersepakat bahwasannya siapa yang sudah jelas kepada dia dia sunnah rasulullah hadis rasul tidak boleh dia meninggalkan hadis atau sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang ini yang pertama ini taklit yang apa yang haram jadi sudah jelas kepada kita suatu keterangan dengan hujah-hujah dan urgimen yang argumen yang sangat kuat kita tinggalkan hanya karena taklit kepada ustadz kita ini salah yang kedua taklit yang wajib yaitu setiap orang yang belum menguasai ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis dan belum bisa berdalil dalam arti yang belum bisa memahami dalil dengan benar dia wajib taklit kepada orang yang berilmu tentang dalil tersebut tentang suatu pendapat sebab kalau orang awam disuruh mencari dalil dan memahami dalil sendiri bahaya Pak coba antum belum pernah belajar ilmu hadis kemudian anak berkata kepada antum ini periksa hadis ini suya apa enggak gimana caranya ustadz terserah gak mungkin mau tidak mau antum harus akan cari perkataan para ulama ini hadisnya suya tahu tidak ada ustadz ini kata imam tirimizi hadis ini hasan suya kata adarkut hadis ini suya nah kata fulan kata fulan sementara kita tidak tahu sebab suya apa sebab doifnya apa itu namanya taklit boleh boleh gak apa-apa karena kita gak punya keilmuan masalahnya gak punya kemampuan masalahnya Pak maka di saat itu harus taklit namun ibnu abdilbar mengatakan bahwa beda antara taklit dengan itiba adalah taklit itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui hujah sedangkan itiba itu mengikuti seseorang dengan mengetahui hujahnya maka usahakan kita kalaupun kita mengikuti pendapat seseorang ustad usahakan kita tahu apa hujahnya apa dalilnya apa penting supaya kita paham dan kita beragama di atas sesuatu yang meyakinkan taklit yang mubah yang seperti apa yaitu seorang alim ulama yang sebenarnya dia tidak boleh taklit dan dia sudah bisa mencari dalil sendiri karena dia sudah menguasai ilmu-ilmu alatnya tapi kepepet maksudnya kepepet gimana dia ditanya suatu permasalahan dan tidak sempat cari dalil tapi dia tahu ada pendapat ulama yang mendahului dalam masalah ini boleh dia membuahkan perkataan ulama tersebut yang saya tahu dari ulama fulan begini dah selesai gak apa-apa jadi taklit itu tidak selamanya apa haram haram kapan kalau sudah jelas kepada kita keterangan dan dalil misal antum selama ini ngaji sama ustad fulan antum ngikutin pendapat ustad fulan tersebut kemudian ternyata ada dalil lain yang lebih kuat dari pendapat ustad antum tersebut dan ternyata pendapat ustad antun tersebut dalilnya baif maka antum tidak boleh tinggalkan pendapat yang jelas sudah kuat tersebut hanya karena ngikutin enggak saya lebih percaya sama ustad ini aja ini aja salah itu namanya taklit yang haram iya dan ingat saudaraku kalau antum nge-fan sama seorang ustad jangan sampai gulu menyukai seorang ustad itu lumrah memang betul tapi kalau sudah sampai gulu sampai sampai apa yang diucapkan ustad itu bagaikan perkataan nabi nah ini yang bahaya ini bahaya wajib antum yakini ustad yang antum ambil ilmunya manusia biasa bukan nabi bukan maksum dia pasti pernah jatuh pasti suatu ketika jatuh kepada kesalahan pasti dia punya kekurangan dan yang lainnya itu yang harus kita yakini karena di zaman sekarang ini Pak banyak murid-murid itu gulu Pak ustad sehingga akhirnya ustad itu wah dikutuskan seakan-akan semua pendapatnya itu kebenaran mutlak yang tidak boleh ditolak wah ini bahaya ini Pak seperti ini ini nantinya akan menimbulkan apa hijzbiya ya jadi hijzbi orangnya nanti nah itu dia faham faham insyaAllah oke saya kira cukup sampai disini kita sholat isya berjamaah ya subhanakallah bihamdik syaduala ilah ilan ta'as assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati